rupakan wilayah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat atau laut, terutama di wilayah pedalaman yang terisolasi. Oleh karena itu, MAF sebagai maskapai penerbangan yang fokus pada misi pengabaran Injil dan bantuan kemanusiaan, memainkan peran penting dalam membantu misionaris Kristen dalam menjalankan pekerjaan mereka dan juga membantu masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, perjalanan MAF di Papua Barat juga mencerminkan perjuangan dekolonisasi dan pembentukan negara Papua Barat merdeka. Selama masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah Papua Barat menjadi bagian dari wilayah Nugini Belanda dan terpengaruh oleh budaya dan masyarakat kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Papua Barat menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1961, Gerakan Papua Merdeka memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat, namun kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Indonesia. Konflik antara Indonesia dan Gerakan Papua Merdeka masih berlangsung hingga saat ini. Dalam konteks ini, MAF terus berusaha untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan transportasi di wilayah Papua Barat, meskipun wilayah tersebut masih dilanda konflik. Perjalanan MAF di Papua Barat mencerminkan perjuangan untuk memfasilitasi penginjilan, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta memainkan peran penting dalam sejarah dan perjalanan wilayah ini. Menjelajahi zaman prakolonial di Papua Barat dan perannya dalam perdagangan internasional dengan kaitan Mission Aviation Veloop di Provinsi Papua Barat. Papua Barat, sebelum kedatangan kolonial Belanda, memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Beberapa daerah memiliki sistem kerajaan, sementara daerah lainnya memiliki sistem kepala suku. Meskipun demikian, masyarakat Papua Barat sudah mengenal perdagangan internasional sejak ratusan tahun sebelum kedatangan Belanda. Sebelum abad ke-16, perdagangan internasional di Papua Barat dilakukan oleh pedagang dari Asia, seperti Tiongkok, Jepang, dan India. Mereka membawa barang-barang seperti rempah-rempah, kain, keramik, dan logam. Selanjutnya, perdagangan internasional di wilayah ini semakin berkembang dengan kedatangan pedagang dari Eropa, terutama Belanda. Kedatangan Belanda di Papua Barat dimulai pada abad ke-19. Mereka memperkenalkan sistem kolonial dan memperluas perdagangan internasional di wilayah tersebut.